PEMBICARA 1 Suatu inti kedap air yang terdiri dari bahan tanah liat biasanya dibangun di bagian dalam dari bendungan urugan batu. Namun bagi bendungan cirata, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bahan tanah liat yang memenuhi syarat tidak diperoleh di daerah dekat bendungan. Karena itu diputuskan untuk mempergunakan pelat beton yang dipasang pada permukaan bagian hulu bendungan yang berfungsi sebagai lapisan kedap air. Pelat beton dihubungkan dengan toe slat yang dipasang pada ujung bawah hulu bendungan. Sekarang marilah kita tinjau proses pembangunan bendungan utama. Pertama-tama suatu toe slat untuk lapis muka beton dipersiapkan pada fondasi bendungan. Kemudian dilakukan penimbunan batu. Dan segera disusul dengan pekerjaan penyemprotan lapisan asfal pada permukaan bendungan bagian hulu untuk mencegah terjadinya erosi pada permukaan akibat hujan. Pekerjaan penimbunan untuk bendungan dengan bahan-bahan batu sebanyak 3.850.000 m3 pada proyek PLTA Cirata ini telah memakan lebih dari sepertiga waktu yang diperlukan untuk membangun bendungan. Setelah penimbunan batu selesai, maka dimulai pekerjaan pembuatan starter slab untuk pelat muka beton. Pada waktu yang bersamaan dimulailah konsolidasi grouting, karah batu dasar dengan kedalaman maksimum 20 meter. Selain itu juga dimulai pekerjaan curtain grouting dengan kedalaman maksimum 100 meter. Pekerjaan grouting ini dimaksud untuk mencegah terjadinya perembesan air melalui dasar bendungan. Pelat muka beton dibagi menjadi lajur-lajur selebar 15 meter. Pengecoran pelat beton muka pada lajur-lajur dilakukan selang-seling dimulai dari starter slab ke arah atas. Dengan demikian setelah pekerjaan pada salah satu lajur selesai, pengecoran beton akan dilanjutkan ke lajur kedua dari lajur yang baru saja dicor. Pengecoran pelat muka beton dimulai dari tengah bendungan menuju ke arah kedua ujungnya. Tebal pelat muka beton pada ujung dasarnya adalah 72 cm, sedang pada bagian puncak tebalnya adalah 35 cm, sedang panjang maksimum lajur pelat beton muka adalah 215 meter. Terlihat cover dam telah selesai dibangun. Terima kasih telah menonton!